Kita lanjut soal nomor 20, kapal barang memiliki volume 1500 meter pangkat 3, berarti diketahui volume kapal adalah 1500 meter pangkat 3, kemudian dengan masa, berarti masa kapal adalah 250 ton, kita ubah ke kilo 250 ribu kilo. Untuk mengangkut mobil dalam jumlah banyak, kapal barang tersebut berlayar dengan aman jika 2 per 5 bagian kapal berada di atas permukaan air laut, berarti itu volume kapal yang muncul 2 per 5 bagian dari volume kapal. Nah kita yang ambil itu adalah volume kapal yang tercelup yang dalam fluida, berarti 1 dikurang 2 per 5, sama dengan 3 per 5 volume dari kapal, ini yang akan kita masukkan ke dalam rumus nanti. Apabila masa rata-rata mobil, berarti M mobil adalah 1500 kg, dan masa jenis fluidanya adalah 1030 kg per meter pangkat 3, jumlah maksimum mobil yang dapat diangkat kapal, berarti yang ditanya adalah N. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita gambar dulu, misalnya ada kapal, kemudian disini ada mobil ya, ada mobil. Nah, jadi kan ada beberapa mobil misalnya gitu kan, disini kan kita gambar satu aja, ini misalnya W kapal, ini ada W mobil, kemudian disini ada FA, ada gaya langkat ke atas ya, otomatis ini rumus FA-nya adalah W mobil ditambah W kapal. FA itu kan rumusnya roh fluida kali G kali volume kapal dalam fluida, W mobil itu adalah M, nah karena disini ada banyak-banyak mobil, berarti kita ganti N. Dalam kurung, W mobil itu kita ganti jadi M mobil kali G ditambah W kapal itu berarti roh kapal kali G kali volume, apa namanya, volume kapal ya, sehingga GG bisa kita cari G habis. Nah, kemudian roh fluida itu 10.30, volume kapal dalam fluida itu adalah 2 per 5 volume kapal, ya kan. Kemudian N, nah ini kan masa mobil, masa mobil itu adalah 1500 ditambah roh kapal, nggak tau kan, roh kapal itu kita cari pakai rumus, roh kapal sama dengan masa kapal dibagi dengan volume kapal, berarti disini masa kapal dikali volume kapal dikali volume kapal, nah ini kan bisa dicoret nih, jadinya tinggal ini dikalikan aja, eh kok ini 2 per 5, ini 3 per 5 ya, volume kapal dalam fluida, berarti 10.30 dikali 0,6, volume kapal adalah 1500 sama dengan 1500 N ditambah masa kapal adalah 1500, oke, kita batasin, nah kemudian disini, ini kalau kita kalikan semuanya, itu hasilnya adalah 927 ya, 927 ya, 927, pindah ruas, ini, eh, tunggu sini, berarti masa kapal, tunggu sebentar, oh iya, ini ada salah ya, ini roh kapal kok 1500, ini, masa kapal berapa, masa kapalnya kan, oh iya, 250 ribu kan, 250 ribu, berarti pindah ruas ini ya, Jadinya 250 ribu sama dengan 1.500 N Nah, ini kalau dikurang berapa hasilnya nih? Kalau dikurang itu adalah 677 ribu sama dengan 1.500 N Berarti kita bagi ya, 677 ribu dibagi 1.500 sama dengan N Dapat hasilnya itu adalah 451,3 N Berarti maksimum mobil yang harus ada di kapal itu banyaknya segini ya Nah, kita ambil aja yang mendekati yaitu 451 Jadi jawabannya adalah yang D